Halo para pecinta battle true events dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari mangoyan Kuilah tanpa banyak cincong lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini masih terus menerus menelusuri lorong Seiring berjalannya waktu Xiaoyan juga pada saat ini bertemu dengan monster cacing yang kuat Namun meskipun begitu mereka pada saat ini masih bisa menghadapi monster-monster tersebut Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata kepada semua orang agar mereka tetap berhati-hati Xiaoyan bisa merasa bahwa ada monster roh iblis yang lebih kuat di tempat ini Lei Ji dan Wu Zhen pada saat ini sama-sama mengangguk dan mereka pada saat ini terus menerus memasuki lorong di hadapan mereka Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak monster yang lebih kuat benar-benar Menyerang ke arah kelompok Xiaoyan Namun lagi-lagi hal itu bukanlah sebuah permasalahan dan Xiaoyan serta Lei Ji berhasil menghancurkan mereka Sementara itu Wu Zhen masih menjadi maskot yang berspesialisasi dalam membuka kotak Sosoknya memenuhi harapan Xiaoyan karena pada saat ini mereka telah mendapatkan banyak tablet roh Semua orang pada saat ini menghela nafas karena mereka sudah berhasil mengumpulkan 100 tablet roh biru dan 50 tablet roh hijau Tetapi meskipun begitu jumlah tersebut benar-benar masih belum cukup Mereka pada saat ini harus mengumpulkan lebih banyak tablet roh di kantong mereka Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa ini barulah tingkat 1 dari surga pembunuhan Kesulitannya sudah cukup lumayan dan jika mereka sampai ke tingkat 2 atau ke tingkat 3 Tentu saja rintangan yang akan mereka hadapi benar-benar akan lebih menakutkan Selain itu Xiaoyan juga belum menelan buah roh yang pada saat sebelumnya Xiaoyan dapatkan Efek dari buah roh ini pasti tidak akan mengecewakan Xiaoyan Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu dan tempat yang aman untuk berkultivasi Xiaoyan juga tidak terlalu terburu-buru karena dengan fondasi origin ki milik Xiaoyan pada saat ini Masih belum ada ancaman bagi Xiaoyan Pada akhirnya kelompok Xiaoyan terus-menerus mengikuti lorong hingga sampai di sebuah tempat Tempat ini cukup luas dan ketika melihat sekeliling Xiaoyan bergumam sepertinya ini adalah intinya Lei Ji juga pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke atas Di udara di ruang ini ada 3 sinar cahaya yang melayang di dalamnya Mata Xiaoyan juga pada saat ini langsung tertarik pada 3 kelompok cahaya ini Ada 3 objek yang berbeda di dalamnya dan yang pertama adalah 50 tablet spiritual biru Jumlah tablet spiritual biru ini sudah sangat menakutkan dan sudah cukup untuk dapat memulai pertempuran Sementara itu di kelompok cahaya kedua terdapat sebuah kunci emas Xiaoyan seketika menyadari bahwa kunci ini sama dengan kunci yang pada saat sebelumnya ditemukan oleh Wuzhen Jika bisa mendapatkan kunci ini maka hanya tersisa satu kunci bagi mereka untuk bisa terus melangkah maju Dengan begitu hanya tinggal tersisa satu kunci dan untuk mencari kunci tersebut tidaklah terlalu sulit Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah kelompok cahaya ketiga Dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan seketika menyipitkan matanya Xiaoyan sedikit bingung sebelum akhirnya bergumam apakah ini adalah roh pembunuhan Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya tidak tahu apa fungsi dari roh pembunuhan yang berada di hadapan Xiaoyan ini Terlebih lagi Xiaoyan juga sadar bahwa tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa mendapatkan ketiga kelompok cahaya ini Xiaoyan pada akhirnya sedikit mendekat tetapi pada saat yang bersamaan Suara gemuruh yang sangat agung dan angin kencang seketika datang dari ujung kejauhan Tiba-tiba tim yang dipimpin oleh Gu Ao dari alam Dongseng seketika sampai di tempat Xiaoyan Gu Ao pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang telah tiba terlebih dahulu dan mata indahnya sedikit terangkat dengan keterkejutan Kedua belah pihak pada saat ini saling memandang dan mata Gu Ao pada saat ini segera beralih ke kelompok cahaya ketiga Gu Ao pada saat ini sedikit bergumam di dalam hatinya bahwa ternyata roh pembunuhan benar-benar telah muncul Jika ia bisa menelannya maka kekuatannya pasti akan segera meningkat secara drastis Benda suci semacam ini adalah salah satu harta karun tertinggi di tempat ini Gu Ao pada saat ini lanjut menatap ke arah Xiaoyan dan jika melihat dari penampilan bingung Xiaoyan sepertinya Xiaoyan tidak mengetahui hasil dari benda ini Oleh karena itu Gu Ao pada saat ini segera mulai menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju kelompok cahaya ketiga Begitu Xiaoyan melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan mulai bergumam Xiaoyan berkata bahwa meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah ini karena wanita ini telah memilihnya tanpa ragu-ragu hal itu menunjukkan bahwa ini adalah benda paling berharga di antara tiga kelompok cahaya Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak boleh menyerah Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya saling memandang dan sesaat kemudian keduanya bergegas bersamaan Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bergegas Gu Ao pada akhirnya segera berteriak ke arah Xiaoyan Gu Ao berkata sebaiknya mereka pada saat ini mundur sejenak dan mendiskusikan hal ini Gu Ao hanya akan mengambil benda ini dan ia akan menyerahkan tablet roh serta kunci roh kepada mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Gu Ao Xiaoyan pada saat ini seketika sedikit tersenyum dan mulai menjawab perkataan Gu Ao Xiaoyan berkata bagaimana jika mereka membalik posisinya Mereka akan mendapatkan tablet roh dan kunci roh Sementara barang ini akan menjadi milik Xiaoyan Mendengar hal ini Gu Ao menggertakan giginya dan berteriak bahwa bocah ini benar-benar mencari kematian Mata Gu Ao langsung bersinar dengan niat membunuh yang kuat dan tubuhnya pada saat ini kembali bergegas Namun kali ini ia mengubah arahnya dan menyerbu ke arah Xiaoyan Origin gigu Ao yang kuat pada saat ini langsung benar-benar melesat ke arah Xiaoyan Tinjuk kuat pada saat ini benar-benar dilesatkan dan ia benar-benar ingin berniat untuk langsung menghabisi Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini aura kuat seketika meletus dari samping Xiaoyan Lei Ji berkata kepada Xiaoyan agar menyerahkan orang ini kepada Lei Ji dan Xiaoyan pergi untuk mendapatkan kelompok cahaya ketiga Begitu Lei Ji menyelesaikan perkataannya sosoknya pada saat ini benar-benar melesat Pada akhirnya Gu Ao dan Lei Ji segera terjalin satu sama lain di dalam sebuah pertempuran Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang masih tersenyum pada saat ini bergegas bersama dengan Wu Zhen Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya karena melihat kelompok dari Ji Ji yang pada saat ini sudah mendekati kelompok cahaya Begitu kelompok mereka mendekati kelompok cahaya ketiga tiba-tiba ruang di hadapannya seketika terdistorsi telapak tangan raksasa hitam tiba-tiba muncul dan melesat langsung ke arah kelompok Ju Ji Serangan ini begitu mendadak sehingga semua orang di kelompok Ju Ji pada saat ini sama sekali tidak bisa bereaksi Mereka hanya bisa menggunakan kekuatan dari orijin ki masing-masing untuk menahan pukulan keras dari telapak tangan ini Benturan keras pada akhirnya segera terjadi dengan beberapa sosok yang pada saat ini tiba-tiba hilang kendali Kelompok Ju Ji pada saat ini benar-benar terlempar mundur dan menghantam dinding Xiaoyan dan Wu Zhen juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat apa yang baru saja terjadi Di ruang yang sebelumnya tidak terdapat apa-apa pada saat ini sesosok tubuh besar benar-benar muncul Sosoknya mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga ketika meraung Semua orang pada saat ini terkejut dan bergumam bahwa ini adalah beruang matahari merah Seluruh tubuh makhluk ini ditutupi dengan rambut merah tua dan tubuh besar itu tingginya hampir 100 meter Setiap rambut di tubuhnya seperti jarum bajak yang tajam Simbol di dadanya seperti matahari merah dan suara raungannya benar-benar memekakkan telinga Gu Ao dan Lei Ji yang berada di dalam pertarungan juga pada saat ini seketika menoleh melihat kelompoknya yang dipukul mundur Gu Ao pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dan Wu Zhen pada saat ini masih terlihat tenang dan tidak berniat untuk terus bergerak maju Xiaoyan hanya menatap ke arah beruang matahari merah Yang pada saat ini kembali mengangkat tinjunya dan terus menghantam ke arah kelompok dari alam Dongseng Banyak ledakan seketika terjadi bersamaan dengan tinju besar yang pada saat ini menderuk Seluruh ruang tampak bergetar dengan kekuatan yang pada saat ini ditampilkan oleh beruang merah Orang-orang dari alam Dongseng yang dipimpin oleh Ji Ji juga pada saat ini benar-benar bersiap dan berhadapan dengan beruang matahari merah Sementara itu Xiaoyan yang melihat hal ini pada akhirnya kembali tersenyum Sosoknya pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju langsung ke arah kelompok cahaya ketiga Menyadari hal tersebut Gu Ao pada saat ini menyipitkan matanya dan berniat untuk segera bergegas ke arah Xiaoyan Namun pada saat yang bersamaan sosoknya segera dihalangi oleh Lei Ji Lei Ji dengan cepat muncul di atas kelapa Gu Ao dan berkata sebaiknya Gu Ao jangan teralihkan Begitu perkataannya terdengar Guntur seketika menderuk menghantam tubuh dari Gu Ao Lei Ji juga pada saat ini mengangkat tangannya ketika mengeluarkan teknik jari penghancur Guntur Dalam jarak yang begitu dekat Gu Ao pada saat ini benar-benar sama sekali tidak bisa menghindar Kecepatan Guntur Lei Ji ini tentu saja benar-benar sangat cepat Gu Ao memaksakan seluruh kemampuannya dan meskipun begitu Petir dari Lei Ji melewati telinganya dan separuh kulit kelapanya pada saat ini terkikis Satu telinga dari Gu Ao hilang dan sosoknya pada saat ini dengan paksa segera malasat mundur Begitu menstabilkan tubuhnya sosoknya pada saat ini segera menyipitkan matanya ke arah Lei Ji Duka-luka di tubuh Gu Ao pada saat ini dengan cepat pulih dan sosoknya mulai berbicara kepada Lei Ji Gu Ao berteriak bahwa karena mereka berani memprovokasi alam Dong Seng Ia akan mempersulit mereka di surga pembunuhan tingkat pertama untuk bertahan hidup Lei Ji pada saat ini sedikit tersenyum meledek sebelum akhirnya segera berbicara kepada Gu Ao Lei Ji menjelaskan sebaiknya ia jangan terlalu percaya diri karena belum pasti apakah ia bisa keluar dari sini hidup-hidup atau tidak Setelah keduanya pada saat ini saling meledek, keduanya pada akhirnya sama-sama mengeluarkan orijin ki yang agung Keduanya kembali terjerat dalam pertempuran bersama dengan Xiao Yan yang pada saat ini hampir sampai Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya ke arah gumpalan cahaya dan bersamaan dengan hal tersebut Semburan angin yang sangat kencang tiba-tiba terdengar memaksa Xiao Yan untuk menghentikan pergerakannya Xiao Yan pun seketika menoleh menatap ke arah lesatan cahaya yang mengarah langsung ke arah Xiao Yan Lesatan cahaya yang sangat kuat ini pada akhirnya melewati Xiao Yan dan Xiao Yan segera menyipitkan matanya Xiao Yan melihat ke arah sekelompok orang yang pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiao Yan Menyadari ada pengganggu, Xiao Yan pada akhirnya bergegas segera mengambil kelompok cahaya ketiga ini Sementara itu di sisi lain, sesosok pria yang memimpin kelompok ini segera berteriak dengan tajam Sosoknya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar berani menyentuh roh pembunuh ini Jika begitu permasalahannya, maka ia pada saat ini akan mokat dengan cara yang menyedihkan Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, Xiao Yan pada saat ini masih mengelurkan tangannya dengan tenang Xiao Yan pada akhirnya meraih kelompok cahaya ketiga dan dengan santai memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan Si pria pada saat ini melotot menatap ke arah Xiao Yan yang benar-benar sama sekali tidak mendengarkannya Pemimpin dari kelompok ini pada akhirnya segera berteriak apakah Xiao Yan benar-benar mencari kematian Tidakkah ia mendengar apa yang baru saja ia katakan Xiao Yan pada saat ini menjawab dengan tenang bahwa yang pertama datang tentu saja akan menjadi yang pertama dilayani Sebaiknya si pria menyalahkan dirinya karena datang terlambat daripada menyalahkan orang lain Si pria pada saat ini terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan yang hanya seorang dogat bintang 5 Sosoknya pada akhirnya segera tertawa dan bergumam bahwa ini benar-benar menarik Seorang dogat bintang 5 pada saat ini benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya di hadapan si pria Begitu selesai berbicara sosok pria itu pada akhirnya segera mengambil langkah ke depan Pada saat yang sama ia segera mengelurkan telapak tangannya dan menunjuk langsung ke arah Xiao Yan Ori Ji yang agung pada saat ini langsung melonjak ke arah Xiao Yan dan mengembun menjadi telapak tangan raksasa Menghadapi serangan pria ini Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak mundur Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berdiam diri si pria pada akhirnya tersenyum meledek Tidak mungkin bagi dogat bintang 5 yang memiliki 1,6 juta lautan bintang bisa menghadapi serangan telapak tangannya Pada akhirnya begitu telapak tangan raksasa ini melesat Xiao Yan baru mulai bertindak Api dan guntur pada saat ini saling terkait dan tinju api besar seketika mengembun sebelum akhirnya dilesatkan oleh Xiao Yan Sesaat kemudian ledakan besar pada akhirnya segera terjadi dengan suara keras yang menyebar Mata pria itu tiba-tiba menyusut ketika melihat hal ini karena kedua serangan ini benar-benar hancur pada saat yang bersamaan Pria itu pada akhirnya segera menatap ke arah Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih dengan ekspresi tenang segera kembali meledek ke arah si pria Xiao Yan berkata bahwa dengan kekuatan seperti ini Tampaknya kata-kata arogan sebelumnya benar-benar terlalu berlebihan Jika ia memang ingin mendapatkan roh pembunuhan maka ia harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya Begitu Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini origin ki yang kuat segera melonjak di belakang Xiao Yan Lautan bintang yang sebelumnya hanya 1,6 juta tiba-tiba meningkat menjadi 20 juta Aura kuat Xiao Yan juga pada saat ini seketika menyebar membuat si pria mengerutkan kening Sosoknya pada saat ini lanjut bergumam apakah ini adalah metode rahasia Jika begitu bermasalahannya maka biarkan si pria memberitahu dengan jelas apa itu kekuatan dari dogat bintang tujuh sejati Pria itu pun seketika menggertakan giginya dan aura yang kuat pada saat ini segera kembali dilonjakan oleh si pria Pria ini adalah pria yang pada saat sebelumnya berbicara dengan guau ketika mereka sampai di depan istana Pria ini bernama Kinsi dan reputasinya juga benar-benar sangat terkenal Sosoknya berasal dari Laut Surgawi dan mereka hanya memiliki tiga pasukan yang telah memasuki inti dari istana Sosok Kinsi pada saat ini benar-benar mengeluarkan origin ki yang agung dari tubuhnya Fondasi dari origin ki-nya juga telah mencapai 20 juta Tidak mengherankan mengapa ia pada saat sebelumnya benar-benar begitu sombong Pada saat ini Kinsi merasa bahwa Xiaoyan hanya berpura-pura menjadi kuat dengan bantuan peningkatan kekuatan Oleh karena itu Kinsi pada saat ini masih sangat percaya diri untuk bisa mengalahkan Xiaoyan Pada akhirnya Kinsi pun segera kembali mengambil tindakan dan sosoknya segera mengepalkan kelima jarinya Dua berkas tinju besar pada saat ini segera dilesatkan dan merobek udara menghantam ke arah Xiaoyan Menghadapi serangan Kinsi kedua kalinya Xiaoyan pada saat ini langsung memadatkan sumber origin ki miliknya Apa yang tidak diketahui oleh Kinsi adalah bahwa sumber origin ki Xiaoyan ini bukan sekedar metode rahasia biasa Ini adalah sesuatu yang dilahirkan dan dihasilkan dari benda suci yang tercipta dari langit dan bumi Dengan begitu maka kekuatan yang dihasilkan juga benar-benar akan lebih kuat jika dibandingkan dengan metode peningkatan kekuatan biasa Xiaoyan pada akhirnya segera mengencangkan jari-jarinya dan bersiap untuk bersaing dengan Kinsi Namun pada saat ini tiba-tiba kekuatan spiritual datang ke arah Xiaoyan dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut Ternyata Kinsi juga merupakan orang yang pandai dalam kekuatan spiritual Tubuh Xiaoyan pada saat ini bergetar dan melihat hal ini, Kinsi pada saat ini tersenyum meledek Kinsi berpikir bahwa serangan spiritualnya benar-benar berpengaruh kepada Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya segera bergegas semakin cepat ketika menuju ke arah Xiaoyan dengan sumber origin ki yang melonjak dari tinjunya Kinsi dengan marah berteriak agar sebaiknya idiot ini segera pergi dengan tenang ke neraka Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini terlihat terhuyung-huyung dan membuat Kinsi semakin bersemangat Namun sesaat kemudian begitu serangannya mendekat, sosok gemetar Xiaoyan tiba-tiba membeku sesaat Xiaoyan lanjut mengangkat kelapanya dengan senyum di wajahnya menghadapi serangan dari Kinsi Sesaat kemudian Xiaoyan segera mengambil langkah maju dengan tinju yang pada saat ini dilesatkan Beberapa jenis kekuatan pada saat ini telah bercampur ketika Xiaoyan meninjuk ke arah serangan Kinsi Ledakan keras pada akhirnya segera terjadi dan kedua sosok pada saat ini tiba-tiba berhenti di udara Namun sesaat kemudian sosok Kinsi seketika langsung terlempar mundur dengan kerasa telah benturan Gumpalan darah juga pada saat ini meluap dari sudut mulutnya Ada juga lubang berdarah di dadanya dan sosoknya pada saat ini menyipitkan matanya Kinsi dengan paksa segera menstabilkan tubuhnya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata ngeri Kinsi lanjut berteriak dengan marah ke arah Xiaoyan bahwa Xiaoyan ternyata telah berbohong kepada Kinsi Kinsi segera menyadari dan tidak menyangka bahwa penampilan pusing Xiaoyan barusan adalah palsu Kinsi benar-benar sedang dipermainkan oleh Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini benar-benar merasa kesal Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tertawa terbahak-bahak Xiaoyan lanjut meledek bahwa kekuatan spiritual keadaan suci saja berani bermain trik di hadapan Xiaoyan Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan akan menunjukkan kepadanya apa itu kekuatan spiritual yang sebenarnya Selesai berbicara kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera membentuk gelombang yang tak terlihat Kekuatan ini seketika menyelimuti Kinsi dan sosoknya pada saat ini mengerutkan gening Tanpa sadar setelah merasakan tekanan dari kekuatan tak terlihat Kinsi bergumam Mungkinkah ini adalah kekuatan spiritual keadaan di Kinsi pada akhirnya segera menggertakan giginya dan mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya Jelas pil ini adalah pil yang mengandung kekuatan spiritual untuk mencegah serangan spiritual dari Xiaoyan Kinsi merasa sedikit lega sebelum akhirnya berkata bahwa ia ingin tahu seberapa lamakah Xiaoyan akan bisa bertahan dengan peningkatan kekuatan ini Xiaoyan pada saat ini masih dengan santai dan mengangkat bahunya ketika menjawab bahwa Xiaoyan seharusnya akan bisa bertahan sampai ia menghabisinya Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya bergegas mengambil inisiatif untuk menyerbu ke arah Kinsi Xiaoyan lanjut mengeluarkan dan menggenggam erat pedang berat misterius miliknya Pada saat yang sama sumber orijin ki dan kekuatan guntur dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang berat misterius Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak penundaan lagi langsung menebas ke arah Kinsi Kinsi pada saat ini seketika bersiap dan begitu ia hendak menggerakkan tubuhnya Tiba-tiba cahaya di mata Xiaoyan segera menyubar dengan tajam Dalam sekejap mata Kinsi hanya bisa merasakan hamparan putih yang luas di sekelilingnya Sesaat kemudian kegelapan total pada akhirnya menyelimuti Kinsi Tubuh Kinsi yang hendak menghindar pada saat ini benar-benar terdiam dan Kinsi dengan paksa menerima serangan pedang berat misterius dari Xiaoyan Ledakan seketika terjadi ketika kekuatan pedang berat misterius yang bercampur dengan api dan guntur benar-benar mengalir deras ke Kinsi Sesaat setelah benturan ini terjadi Kinsi pada akhirnya tersadar karena kekuatan Kinsi ini memang lebih kuat daripada Xiaoyan Namun begitu ia terbangun ia pada saat ini benar-benar merasakan sebuah kesakitan Api dan guntur terjalan di sekujur tubuhnya dan orijin ki di tubuhnya melonjak untuk menahan serangan sisa Xiaoyan Tubuhnya pada saat ini terlempar mundur dan sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan kepanikan di matanya Sosoknya pada saat ini bertanya-tanya apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan terhadap Kinsi Mengapa ia tidak mengetahui apa-apa pada saat sebelumnya Ia juga jelas-jelas telah menggunakan obat mujarab untuk menahan serangan jiwa Tetapi pada akhirnya ia benar-benar masih tersesat Kinsi pada akhirnya terlempar mundur sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang semakin ngeri Kinsi pada saat ini menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres Sosoknya pada saat ini menyadari bahwa ia benar-benar tidak akan bisa mengalahkan sosok yang berada di hadapannya Kinsi pada akhirnya segera berteriak ketika memanggil Xiaoyan dengan sebutan tuan Kinsi pada saat ini menyerah dan berkata bahwa ia mengaku salah Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini bergegas melesat ke arah Kinsi Sebelum akhirnya Xiaoyan seketika berhenti di hadapan Kinsi Xiaoyan pada saat ini masih dengan tetap tenang dan tersenyum segera berkata kepada Kinsi Xiaoyan menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyelamatkan nyawanya Tetapi hari ini di antara kedua tim yang mengganggu Xiaoyan hanya harus ada satu yang bisa bertahan Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya Kinsi segera membuat pilihan Kinsi sedikit tertegun dan menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiaoyan Sosoknya seketika menoleh ke arah pertempuran Gu Ao yang pada saat ini berhadapan dengan Lei Ji Gu Ao terlihat berada dalam kondisi yang menyedihkan dan benar-benar jatuh dalam kerugian Ekspresi kejam pada akhirnya tiba-tiba muncul di mata Kinsi dan tubuhnya pada saat ini mulai melesat menjadi bayangan Kinsi bergegas menuju ke arah Gu Ao yang pada saat ini berhadapan dengan Lei Ji Gu Ao pada saat ini juga seketika terkejut merasakan lesatan angin dan aura kuat yang datang dari kejauhan Sosoknya seketika menoleh dan melihat bahwa Kinsi pada saat ini sedang menyerang ke arahnya Gu Ao pun segera bertanya kepada Kinsi apa yang pada saat ini Kinsi lakukan Jika mereka bekerja sama mereka pasti akan bisa menyelesaikan permasalahan ini Gu Ao pada saat ini benar-benar merasa sangat cemas merasakan tekanan yang datang dari kedua sisi Gu Ao tidak menyangka bahwa Lei Ji benar-benar begitu kuat Kondisinya pada saat ini sudah sangat buruk dan ditambah lagi dengan kekuatan dari Kinsi Meskipun kekuatan mereka hampir sama tetapi ia pada saat ini sedang terluka dan tidak akan mungkin baginya bisa berhadapan dengan Kinsi Sementara itu di sisi lain wajah Kinsi pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh Sosoknya pada akhirnya sampai di hadapan dari Gu Ao dan melesatkan pedang di tangannya Keduanya pada saat ini terlibat di dalam pertempuran sengit hingga pada akhirnya mereka berdua terlempar mundur Gu Ao pada saat ini segera bertanya kepada Kinsi apakah Kinsi benar-benar gila Apakah Kinsi juga percaya pada kata-kata dari orang tersebut Bahkan jika Kinsi berhasil membunuh Gu Ao mereka mungkin tidak akan membiarkan Kinsi pergi Mendengar hal ini mata Kinsi berangsur-angsur menjadi suram dan keduanya pada saat ini sedikit menyipitkan matanya masing-masing Setelah beberapa saat pada akhirnya keduanya pada saat ini segera bergegas kembali ke dalam pertempuran Sementara itu di sisi lain Lei Ji pada saat ini merasakan ada sesuatu yang salah di antara keduanya Bersama dengan hal tersebut pada akhirnya keduanya pada saat ini segera mengalihkan pandangannya ke arah Lei Ji Keduanya telah bekerja sama dan pada saat ini berniat untuk menghabisi Lei Ji terlebih dahulu Gu Ao juga pada saat ini berteriak agar mereka menyingkirkan wanita ini terlebih dahulu sebelum mereka bisa meraih kemenangan Kinsi yang dipenuhi dengan kesuraman juga pada saat ini seketika menganggukkan kelapanya Kedua pemimpin ini juga pada saat yang bersamaan segera memerintahkan orang-orang mereka untuk menyerang ke arah kelompok Xiao Yang Dua sosok yang merupakan dogat bintang tujuh pada saat ini benar-benar seketika melesat ke arah Lei Ji Sementara itu Lei Ji pada saat ini masih berusaha untuk tetap tenang Melihat hal ini Xiao Yang pada saat ini juga mengerutkan kening dan terlihat ada ekspresi kepahitan di wajahnya Xiao Yang pada saat ini memikirkan cara bagaimana untuk membantu Lei Ji Jaraknya cukup jauh dan Xiao Yang pada saat ini benar-benar harus segera bergegas Pada akhirnya Xiao Yang tanpa banyak basa-basi lagi segera melesat menuju ke arah Lei Ji Namun kecepatan serangan lesatan pedang keduanya pada saat ini benar-benar sangat cepat Bayangan pedang di seluruh langit pada akhirnya mengalir ke arah Lei Ji Ledakan dahsyat juga pada saat ini seketika bergemak bersamaan dengan Xiao Yang mendekat Setelah ledakan terjadi terlihat tiga sosok yang pada saat ini terlempar mundur pada saat yang bersamaan Ginsi dan Gu Ao yang pada saat ini mundur benar-benar mengeluarkan seteguk besar darah Ada bekas telapak tangan hitam terbakar di dada masing-masing Sementara itu di sisi lain, Lei Ji pada saat ini juga menstabilkan tubuhnya Dan masih ada beberapa bekas pedang di tubuh Lei Ji Mampu melukai Lei Ji, Kinsi dan Gu Ao benar-benar memiliki kemampuan yang bagus Namun tentu saja jika kekuatan Lei Ji tidak menurun Mereka berdua benar-benar akan segera dihabisi oleh Lei Ji Meskipun Lei Ji pada saat ini terluka, tetapi luka yang dialaminya adalah luka kecil dan tidak fatal sama sekali Bekas bilah pedang ini pada akhirnya segera sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat Dibandingkan dengan cedera yang dialami oleh Lei Ji, luka keduanya pada saat ini bahkan benar-benar lebih parah Gu Ao pada saat ini segera berteriak dengan marah ke arah Kinsi ketika berkata sepertinya Kinsi tidak menggunakan seluruh kekuatannya Bahkan Kinsi tidak bisa menghabisi seorang dogat bintang enam tahap akhir Kinsi pada saat ini mengerutkan kending dan sedikit menoleh dan juga segera berteriak dengan marah ke arah Gu Ao Kinsi berkata sepertinya Gu Ao juga tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya Seharusnya bahkan jika mereka tidak bisa menghabisi orang ini, setidaknya ia benar-benar akan terluka parah Namun tubuh orang ini ternyata benar-benar sangat aneh dan ia benar-benar terkejut Ia juga baru saja merasakan pukulannya dan tubuhnya sama sekali tidak cocok dengan origin ki yang ia miliki Dapat dikatakan bahwa tubuh fisik dari orang ini benar-benar sangatlah kuat Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan dan Bu Zhen pada akhirnya bergegas ke sisi Lei Ji Meskipun Xiaoyan tahu bahwa Lei Ji pada saat ini baik-baik saja Tetapi Lei Ji pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan Lei Ji bertanya apakah ada yang salah dan apakah Lei Ji terluka Lei Ji pada saat ini menggelengkan kelapanya dengan niat membunuh yang semakin kuat yang terpancar di matanya Lei Ji lanjut berkata bahwa hari ini mereka benar-benar harus segera dihabisi Mendengar hal tersebut niat membunuh juga pada saat ini segera melintas di mata Xiaoyan Xiaoyan lanjut berkata agar Lei Ji jangan khawatir Xiaoyan telah memberikan mereka kesempatan dan karena mereka telah menyakiti Lei Ji Mereka pada saat ini benar-benar pantas menerima kematian Melihat Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan amarah Lei Ji benar-benar sedikit terjekut Saat berikutnya Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melangkah maju dengan ganas Lei Ji juga pada akhirnya bereaksi dengan cepat mengikuti pergerakan dari Xiaoyan Ada pun Bu Zhen pada saat ini segera berbalik dan berhadapan dengan sosok-sosok yang tersisa dari kedua kelompok Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan pedang berat misterius dengan api dan guntur yang mengalir ke dalamnya Dalam sekejap mata warna dari seluruh pedang pada saat ini benar-benar melonjakan cahaya yang menyilaukan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik pelahap guntur dan api ketika diarahkan ke arah keduanya Api dan guntur saling terkait dan seluruh lautan api pada saat ini membumbung ke langit King Xi dan Gu Ao pada saat ini langsung merasakan adanya yang tidak beres dan mereka memutuskan untuk berbalik dan pergi Namun bersamaan dengan hal tersebut cahaya di mata Xiaoyan pada saat ini seketika berputar Seluruh ruang pada saat ini menjadi putih mengakibatkan King Xi dan Gu Ao benar-benar kehilangan kesadaran masing-masing Lei Ji seketika memanfaatkan hal ini dan mulai mendekat dengan cepat Lei Ji mengangkat jarinya ketika mengeluarkan teknik jari penghancur guntur ke arah keduanya Dua lesatan kilat pada akhirnya benar-benar dilesatkan oleh Lei Ji Kelapa King Xi pada saat ini langsung ditembus dan King Xi benar-benar terluka parah Kali berikutnya Gu Ao pada saat ini terbangun dan Gu Ao seketika menoleh ke arah kilatan yang dilesatkan Lei Ji Gu Ao dengan paksa mengangkat tangannya dan kilat pada saat ini langsung melembus tangan dari Gu Ao Gu Ao pada saat ini memandang ke arah King Xi yang tidak berkepala Sosoknya benar-benar merasakan kengerian dan walaupun King Xi tidak mokat Tetapi dapat dipastikan bahwa King Xi pada saat ini benar-benar terluka parah Namun pada saat ini tidak ada waktu bagi Gu Ao untuk memikirkan hal ini dan sosoknya segera bergegas melesat pergi Sementara itu Lei Ji pada saat ini segera kembali melesatkan guntur miliknya Dalam sekejap mata guntur pada saat ini menyelibuti tubuh King Xi sebelum akhirnya meledakkan tubuh King Xi Jiwa dari King Xi pada saat ini segera bergegas menuju kehampaan Namun Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan dengan kekuatan spiritual Xiaoyan Sangat mustahil bagi King Xi untuk bisa melarikan diri King Xi pun merontak-rontak namun saat berikutnya Xiaoyan segera mengeluarkan labu harta karun Tanpa banyak penundaan lagi jiwa King Xi seketika langsung diserap oleh labu harta karun bermata sembilan Di sisi lain pada saat ini Gu Ao melarikan diri dengan petir yang mengejar dirinya Lei Ji pada saat ini berniat untuk mengejar Gu Ao tetapi Xiaoyan pada saat ini segera menghentikan Lei Ji Xiaoyan berkata tidak bermasalah jika mereka membiarkan orang ini pergi Terlebih lagi masih ada dua harta karun yang pada saat ini masih harus mereka ambil Lei Ji pada akhirnya segera menghentikan gerakannya dan pada saat ini menganggulkan kelapanya Sementara itu kelompok lainnya yang tersisa pada saat ini hanya bisa terdiam dengan ekspresi kepanikan di wajah masing-masing Wu Zhen juga pada saat ini memandang ke arah kerumunan dengan mata yang pada saat ini dipenuhi dengan amarah Wu Zhen pada saat ini masih belum mengambil tindakan karena sosoknya masih menunggu apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiaoyan Sementara itu Lei Ji pada saat ini langsung mengangkat tangannya dan menyerahkan cincin penyimpanan ke arah Xiaoyan Begitu Xiaoyan melihat ini Xiaoyan merasa sangat senang Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Lei Ji secara khusus mengambil cincin penyimpanan milik Gu Ao Xiaoyan pada akhirnya segera memeriksa cincin penyimpanan tersebut dan pada saat ini kembali merasa senang Xiaoyan bergumam sebenarnya ada 10 kartu roh biru Selain itu masih ada 2 harta karun yang pada saat ini harus mereka ambil Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah 2 kelompok cahaya yang pada saat ini masih tergantung di langit Xiaoyan lanjut berkata kepada Lei Ji bahwa masing-masing di antara mereka akan mengambil salah satu di antaranya Selain itu mereka juga harus berhati-hati karena sepertinya tempat ini akan dijaga oleh roh iblis seperti sebelumnya Lei Ji pun menganggukkan kelapanya dan keduanya pada saat ini segera bergegas Xiaoyan juga pada saat ini menoleh ke arah kelompok dari Qin Shi dan Gu Ao yang tersisa Xiaoyan segera memerintahkan Wu Zhen untuk mengambil semua kartu roh yang mereka miliki Jika mereka tidak patuh maka Wu Zhen bisa menghabisinya tanpa ampun Wu Zhen pun segera menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera bergegas melakukan tugasnya Pada akhirnya tanpa adanya halangan apapun baik Xiaoyan dan Lei Ji telah berhasil mengambil 2 kelompok cahaya Lei Ji mendapatkan kunci roh dan segera menyerahkannya kepada Xiaoyan Sementara itu bola cahaya yang didapatkan oleh Xiaoyan pada saat ini memiliki total 50 kartu roh biru Hal ini membuat Xiaoyan semakin senang karena Xiaoyan pada saat ini memiliki 63 kartu roh biru di tangannya Di sisi lain Wu Zhen juga pada saat ini tersenyum setelah berhasil mengumpulkan kartu roh dari kelompok yang ada Namun kebanyakan dari kartu roh ini adalah kartu roh hijau Hanya ada 5 kartu roh biru dan pada saat ini Wu Zhen segera menyerahkannya kepada Xiaoyan Secara keseluruhan pada saat ini ada total 68 kartu roh biru yang berada di tangan Xiaoyan Xiaoyan pun menghelak nafas dan pada saat ini membiarkan kelompok-kelompok yang tersisa untuk bergegas pergi Xiaoyan pada saat ini tidak memutuskan untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu Terlebih lagi Xiaoyan juga ingin mengetahui hasil apa yang akan diberikan oleh buah roh yang pada saat sebelumnya telah Xiaoyan dapatkan Masjid Siopan Akhirnya kalau kita